Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Saksirya Dapet di channel youtube akun episode my dari 2 oh ya kali ini saya akan memberikan topik mengenai penggunaan tv cadangan tanpa atent alternatif di digital dan tanpa set of box untuk keperluan media jadi sebenarnya tv cadangan ini ini kan sebenarnya kan banyak sudah bukan tv cadangan sih kita membahas tv utama dulu jadi tv yang utama ini biasanya ditaruhkan di ruang tamu eh di ruang keluarga di kamar masing-masing seperti di rumahnya omah kan juga begitu tapi mungkin dalam waktu kedepannya tuh kalau misalkan ada kekurangan apapun tv-nya bisa dimanfaatkan untuk untuk diberi buang atas ya jadi saya akan membahas tentang bagaimana cara menyerapkan kaedah dari memanfaatkan tv cadangan jadi tv-cadangan itu maksudnya merupakan cadangan yang misalkan kalau kita menempatkan yang biasa untuk menonton tv biasanya tuh kayak untuk menonton bola kayak menonton film menggunakan tv player ataupun apa namanya tapi bisa cuma satu nih minimal cuma satu tapi kalau kita itu kalau tv-cadangan lain tuh selain menggunakan antena set of box ataupun antena yang bikin set of box ataupun dengan yang lainnya kita bisa gunakan hard disk, extra, dan flash disk asalkan ukurannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hiburannya seperti film layar lebar media berpendidikan ya seperti yang aku bilang tadi tuh aku tuh juga menghidikan apa namanya hard disk yang khusus untuk menelidikan musik ataupun murotal bagi yang tersebut ya murotal ataupun suara rohani seperti itu bagi mematahasani jadi so yang perlu kita tahu barang keadaan yang menangkan tv-cadangan ini selain untuk bisa membuat menjadi pinjaman kita bisa mempikirkan waktu seperti laptop pc atau HP itu beristirahat karena kan biasanya kita selalu belajar pakai laptop misalnya kalau waktu sejak dalam kondisi pandemi tapi kalau kita keluar sekolah online dari sekolah itu kan bisa menggunakan tv-cadangan untuk media hiburan seperti melayar lebar terus menggunakan Netflix tapi kalau ini khusus kalau tv digitalnya yang udah ada aplikasi Netflix terus yang dia enggak punya Netflix juga bisa pakai Android box walaupun itu kata itu cukup susah karena harus butuh apa namanya membutuhkan proses yang lama untuk pisah-pisah terjadi karena kan biasanya suka keluar-keluar aplikasi sendiri tapi ada juga yang menggunakan tanpa dvd flyer ya juga dvd flyer karena biasanya umumnya tuh dvd flyer tuh sering rusak karena penggunaan CD tidak terlalu tidak benar yang seperti terunggulang-ulang ataupun menggunakan suara bising yang mengganggu nah jadi penggunaan tv-cadangan di kamar di sini tuh sebenarnya bukan untuk setelah hiburan aja tapi juga bisa membutuhk pendidikan jadi kalau kita mau baca pendidikan tuh cukup menggunakan tv saja atau kalau senam itu kan senam tuh kan gak boleh di kamar karena takut sempit nyaman tidak nyaman jadi penggunaan juga artis senam yang bising dengan video senam itu untuk membutuhkan setiap hari karena kan biasanya kita sama itu juga untuk melatih kebugaran untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental jadi ini peran lain juga ya sebenarnya kaedah lain untuk membuat tv-cadangan lebih bermanfaat adalah selain itu juga menghemat waktu dan biaya untuk membeli dvd player dan juga dvd cd room dvd film tersebut jadi mau tidak jadi kalian bisa download film lewat video apapun saja di pencuri movie.net atau ke layar kaca di beberapa video sebuah video sebumin tentang bagaimana cara menunut film lewat internet terus kemudian kalian masukkan propertisnya dengan ketik full movie baru ketik masukkan ke folder video film kalian jadi ini akan berguna sekali bagi kalian yang bisa menggunakan pran tv digital ini untuk pran tv cdm untuk keperluan lainnya jadi kita gak perlu pasang antena dan set of box dan juga terima pasang tv player cukup dengan memasang hard disk eksternal dan flash disk yang ukurannya minimal adalah 120GB sampai 64GB oke itu video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa segala social media aku komen di sini untuk lebih tahu apa peran lain dari menggunakan tv cadangan di kamar kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati